Setelah menyelesaikan petualangannya di Liga Jepang bersama Naraklub, Kirigaya Rangga memutuskan ke Eropa. Rangga telah mengirimkan CV-nya ke beberapa klub-klub di Eropa, khususnya di Liga Belgia. Awalnya, Rangga mencoba melamar jadi manajer baru dari Royal Unverb. Namun sayangnya, manajemen dari Unverb menganggap kemampuan Rangga masih belum memenuhi kualifikasi untuk menjadi manajer mereka. Akhirnya, Rangga melihat salah satu klub papan bawah yang saat ini terancam degradasi, yaitu Kas Yuppen, mantan klub yang pernah dibela oleh Jordi Amat, sedang membuka lowongan manajer. Kemudian, Rangga mengirimkan namarannya kepada Yuppen. Dan, Yuppen menyambut dengan tangan terbuka kesedihan Rangga untuk menjadi manajer mereka. Dan, akhirnya, dimulailah petualangan Kirigaya Rangga di Yuppen. Dan, inilah challenge pertama Rangga. Menyelamankan Yuppen dari curang degradasi. Halo guys, akhirnya kita sampai juga di seri baru. Yang mana gue sangat antusias. Di sini, manajer Kirigaya Rangga akan melatih salah satu klub kasta teratas Belgia, yaitu Kas Yuppen. Jadi, Kas Yuppen ini adalah, kalau kalian ingat ya, Jordi Amat sebelum join ke Johor, Darul Tazim. Itu dulunya, dia bermain di Kas Yuppen, di Belanda. Dan, ya. Akhirnya kita melatih klubnya Jordi. Yang mana Jordi juga sebenarnya adalah, apa ya, bisa dibilang, anak didik atau enggak. Anak didik atau pemain yang pernah dibawahi oleh Kirigaya Rangga juga, ketika dinara dulu, sebelum Jordi Pensiun. So, kita akan, episode pertama ini kita akan lihat, nanti, kita akan lakukan satu match, dan juga yang paling penting di awal ini, kita akan melakukan pengenalan ya, sisi pengenalan dari Kas Yuppen ini, dan sejauh mana performa mereka. Yang jelas, yang tertampil di screen kalian saat ini, ini tim nggak punya harapan ya. Merah, 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 merah dan merah. Gila banget sih ini. Jadi, benar-benar gue harus menyelesaikan pekerjaan, pekerjaan yang gagal dilakukan oleh manager sebelumnya. Oke. First of all, kita akan lihat terlebih dahulu, Club Info. Ya, kita lihat dari training facilities, ya, lumayan lah, 11. Youth facilities juga lumayan, 13. Recruitment-nya juga nggak buruk, buruk, di sini 11 ya. Tulisannya 11 di sini. General coaching juga di angka 14. Not bad, dan reputation-nya nasional. Finansialnya, aduh, insecure ini. Sangat berbahaya. Oke. kita akan review sedikit pemain-pemain utamanya, ya. Kita akan lihat dari posisi back kanan terlebih dahulu. Ada Albert Henner. Pemain berusia 20 tahun. Asal Belgia, ya. Pemain lokal. Kemudian di posisi keeper, ini ada Timon van Houten. Yang boleh di sini ya lumayan lah, ya. Tapi gue belum melihat juga sih standar klub Belgia lainnya, keepernya seperti apa ya, pemain-pemainnya seperti apa. Jadi gue belum bisa menyimpulkan apakah mereka ini sudah sesuai standar atau belum. Terus ada Luka Dalla Costa di posisi center back. Jadi Luka ini, ya, dia diminta untuk request transfer lah, gitu ya. Gara-gara kita udah hampir degradasi, ini. Ya, akhirnya gue nggak bisa terlalu memaksakan. Gue janjikan nanti di next transfer window akan gue lepas dia kalau memang ada klub yang berminat untuk menebus dia. Ada juga pemain pinjaman dari sesuolo bernama Dante Russo, yang mana menurut gue atributnya tidak terlalu bagus ya. Nah, dan ini ada pemain defensive midfielder yang bisa juga bermain di center back bernama Brahimado Kansi. Kita geser ke sisi kiri. Ada pemain pinjaman juga. Ini dari Orts. Orts itu klub asal Norwegia kalau nggak salah. Betul. Wow. Sekarang Orts dilatih oleh-oleh Gunnar Solskjaer. Oke. Posisi defensive midfielder, ya, diisi sama Brahimado Kansi tadi. Backupnya ada pemain home ground kita juga, yaitu Rafael Di Matteo. Kita geser ke central midfielder. Di sini ada Matis Surei, yang sebenarnya dia lebih optimal dimainkan di sayap. Dan kita punya pemain muda juga yang menurut gue ini, ya, lumayan aset tim lah ya. Walaupun belum terlalu istimewa untuk atributnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada pemain muda juga bernama Wolfgang Duker juga di sini ya. Pemain berusia 19 tahun, yang tentunya nantinya bisa berkontribusi juga di central midfielder. Kita geser ke sayap, ada Isaac Nuhu, pemain home ground nation juga di sini. Bisa bermain di attacking midfielder center. tapi karena gue nggak mainin attacking midfielder, di skema taktik gue, gue akan geser dia di posisi sayap kiri nantinya. Ada juga di sini Kazim Olaikbe. Oke, menurut gue ini atribut fisikalnya lumayan ya untuk Kazim. Dan di terakhir, posisi striker. Ya, ini ya bisa diisi sama si Isaac Nuhu walaupun kayaknya nggak cocok sih ya. Karena finishingnya masih kurang, Olaikbe finishingnya lumayan sih. Dia bakal bisa menjadi striker nantinya. Atau ada juga pemain bernama Fabian Tross yang saat ini dipinjamkan dari Utrecht yang akan bisa juga menjadi opsi kita di posisi striker. Kita langsung aja, oh iya kita lihat dulu ya, untuk history. history, history, history. Oh iya kita lihat di sini aja nih. Untuk kas siupan pernah menjuarai Challenger Pro League ya atau kaset teratas ini sekali. Waktu itu di tahun kita lihat dulu historinya di sini. Competition. Di tahun 2025 berarti ketika FM ini sudah berjalan. Jadi belum di relive-nya. Tahun 2025 lalu ya artinya 4 tahun yang lalu. Hanya dalam kurun 4 tahun tim ini langsung perancam akan terdegradasi. Jadi tugasnya manajer Kiri Gaya Rangga ini sangat berat teman-teman. Karena kalau kalian lihat di sini ini season regular hampir selesai. 2 match menyisakan 2 match lagi yang artinya ini akan sangat berat untuk lepas dari jeratan degradasi. Karena poinnya benar-benar kecil banget. Hanya 16 poin. kalau kalian lihat juga dari season preview-nya juga di sini kita diprediksikan akan dikeradasi juga. Dan sebagai catatan di sini Kasiu Pan berstatus klub promosi. Nanti kita akan lihat lagi ya. General jadi setelah mereka oh maaf maaf ternyata gue salah Jupiter League ya kasta teratas ya gue ralat. Jadi kemarin itu dia juaranya di tahun 2025 itu ya oke oke oke. jadi itu juaranya di kasta kedua bukan kasta ke satu. Gue agak kilaf tadi ya. Ya gitulah klub ini memang masih belum memiliki prestasi yang mentereng ya di persepak bolaan Belgia. Nah statusnya juga sebagai klub promosi ini. Oke kita balik lagi untuk lihat Jupiter League ya seperti inilah teman-teman. Kita akan lihat ya untuk stages. jadi kita lihat musim sebelumnya jadi di Liga Belgia itu akan memainkan 30 match di season regular kemudian akan dibagi lagi ada championship group yang diambil itu 6 teratas ya 6 teratas kemudian ada lagi yang namanya second phase second phase ya second phase itu peringkat 7 sampai peringkat 12 berarti berapa timnya itu 2, 3, 4, 5, 6 6 tim kita lihat betul nggak betul jadi dibagi jadi 3 group gitu loh satu lagi relegation group yaitu 4 peringkat terbawah nantinya akan diadu lagi ya untuk menentukan siapakah yang akan terdeklarasi ya tentunya ini akan sangat berat ya pemirsa-pemirsu sepertinya kita akan masuk ke relegation group nantinya karena nggak mungkin mustahil banget dengan sisa 2 match lagi kita bisa ngejar raihan 32 poin yang artinya itu cortege yang berada di peringkat 12 jadi kita ya gue harus pasrah sih kita masuk ke relegation group jadi penentuannya adalah kita harus target ya kita harus berada di peringkat 1 atau peringkat 2 dari relegation group kalau kita berhasil berada di peringkat ke-1 artinya kita bebas dari degradasi tapi kalau kita masuk ke peringkat 2 kita akan melakukan playoff dengan tim yang berada di peringkat ketiga dari Liga Kasta 2 nantinya gitu ya kita lihat dulu saja nih betul dibagi jadi 3 jadi 3 kita kan di relegation ini oke misalnya ini kita berada di peringkat 2 kita akan melawan dari challenger Pro League nantinya yaitu peringkat 3 nya so ini akan sangat berat juga teman-teman kita akan lihat ya untuk rules nya disini oke untuk squad registration minimum 8 pemain home ground club tidak ada aturan home ground sorry home ground nation maksud saya tidak ada aturan pemain home ground home ground club disini kemudian minimum 3 goalkeeper di squad ketika kita registrasi kemudian maksimum squad size nya hanya 25 oke seperti itu kurang lebih ya itu untuk pengenalan dari Kasiu Pants dan juga Jupiler Jupiler Pro League so kita akan langsung aja memainkan match disini ya melawan Westerlo ya sebagai informasi saja sebenarnya ini kondisi dari squad dan juga dilihat dari keuangan ini Kasiu Pant ini bisa dibilang sebenarnya downgrade dari Nara sih ya dibandingkan dengan Nara keuangan Nara masih lebih bagus dibanding mereka Nara itu budget transfernya waktu itu 1 juta eh kok 1 juta 150 ribu eh kok sekitar berapa ya wah lupa juga gue sih yang penting sih seingat gue gak serendah ini sih kita lihat finansialnya gue cuman dikasih budget 100 ribu bro cuman 100 ribu berarti average gaji masing-masing pemain itu cuman 5 ribu ya anggap anggap lah gue punya 20 pemain dengan 5 ribu average gaji pemain itu gue bisa menandatangani 20 orang pemain kan iya dan kita lihat juga gaji pemain-pemain kita disini yang tertinggi itu 6.500 selebihnya itu mayoritas di 3 ribuan dan 2 ribuan yang mana ketika gue melatih arah itu gaji pemain yang 7 ribuan itu masih apa ya rata-rata di 6 ribu 7 ribu gitu ya walaupun yang sampai 10 ribu ke atas itu hanya sebagian pemain ya pemain yang sudah memang terbukti dan juga sudah beberapa tahun di klub dan memang mereka menjadi pemain kunci jadi ini akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi kita cuman gue gak ngerti sih dengan gaji dia yang tidak terlalu banyak ini ya kenapa spendingnya sebanyak ini commented spendingnya 100 ribu bro gue gak ngerti apakah di pemain tim B mungkin juga banyak gak juga sih ya jadi gue harus mengkaji lebih dalam sih nanti untuk gaji pemain ini ya ini mungkin kita akan lebih banyak sih untuk memperhatikan ini ketika berusaha transfer nanti begitu teman-teman kita akan fokus di match melalui Starlow ini ya ini sebagai ajang apa ya ini titelnya lebih cocoknya misi penyelamatan kasiupan dari zona degradasi iya coy hampir degradasi ini mereka oke gue akan lihat Shurei dia kaki kanan oke cocok jadi wing terus untuk dia di kaki kanan berarti dia cocok jadi inverter winger juga disini untuk cardone oke ini gue udah coba pilih-pilih sih gue skip aja si kelamaan ya tadi kalau misalnya gue masukin enggak gue potong ini udah pemain terbaik sih yang gue pilih disini ya memang kita kebanyakan ya pemain belgia isinya nih sangat banyak pemain home donation ya ya kita langsung aja masuk teman-teman kok gak bisa oh iya sorry set-piece-nya belum gue atur akan gue atur dulu oke gue udah atur tadi untuk set-piece-nya kita akan langsung aja masuk ke dalam pertandingan wow sudah lama tidak berada di situasi yang menegangkan ini ya terakhir kali ya waktu di J3 lah bareng Nara atau waktu di J2 waktu kita penentuan playoff penentuan apa sih iya playoff untuk promosi dan ini lebih greget lagi kita berusaha mencoba untuk menyelamatkan Kasiupan ini dari zona degradasi sebenarnya ini satu pertandingan ini satu dan dua pertandingan yang akan kita hadapi ini gak terlalu menentukan karena kita nantinya pasti akan masuk ke relegation group tapi ya at least kita harus mendulang poin penuh di dua pertandingan terakhir supaya gak terlalu jauh banget gap poinnya karena nanti ketika kita masuk ke babak ke relegation group itu poin yang ada saat ini kan juga tetap dibawa kan ya gak start dari 0 oke teman-teman gue pengen lihat nih mental pemain ini ketika di dihadapkan dengan kekalahan kekalahan beruntun selama 10 malahan belasan pertandingan terakhir tanpa kemenangan lebih banyak didominasi oleh kekalahan gue pengen lihat apakah mereka menjadikan momen dimana rangga melati ini dapat menjadi titik balik mereka untuk bangkit kita akan lihat bersama-sama oke ini ada manager botak Yoni Buyens oke kita lihat pemain-pemainnya di Westerlo bagaimana anak muda yang di tengah ini tidak terlalu bagus striker harusnya secara level kita tidak jauh berbeda dengan Westerlo oke bagus keepernya gimana keepernya so-so oke gue optimis kita bisa menang ini langsung saja teman-teman ini akan menjadi debut Kiri Gaya Rangga di Eropa bersama Kasyupan mari kita saksikan oke berhasil direbut saat ini Westerlo pada di peringkat berapa ya nanti kita lihat oke Nuhu oh nyaris saja pemirsa-pemirsu Westerlo juga di peringkat 13 bro ya se-level lah ini kita sama Westerlo jadi harusnya kita tidak salah juga ya menargerkan kemenangan di pertandingan ini nice banget Sadiki oke Van Hote langsung lempar jauh ke Sadiki Sadiki bawa bola oke kasih ke Van E Van E Van E Nuhu oke dorong bola ke depan ya oper nah aduh berhasil ditrip bro padahal itu peluang besar Dukar surai kali ini berikan ke Nuhu Duk ya ush gila keren banget operannya bro bro visinya bagus banget dimanfaatkan oleh Tross ya bagus 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 Nuhu kasih ke Dukar iya iya keren banget operannya gila 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 Dukar my player bener-bener nih pemain Nuhu Gen 1 ini visinya 15 pantesan pantesan bagus ya passing juga 14 gila sih matang banget ya ini pemain muda satu ini kelihatannya Van E kasihkan Wuh gila itu tenangan bro melengkung cuman masih masih meleset sih ya kita walaupun unggul tapi tetap aja gak bisa naik peringkat terlalu jauh poinnya dengan oh halewen oke ini berbahaya sepertinya oh bagus sekali henar disitu cobain tersep bola ya pane kasih ke Dukar langsung terlalu ketinggian bro gak apa gak apa try again next time oke wow ini pertandingan debut manager Kirigaya Rangga sepertinya akan meraih kemenangan ini tentu saja membuat fans Yupan supporter dari Yupan juga menyambut dengan baik ini kemenangan perdana dari manager Kirigaya Rangga ingat kita bermain di kandang kita sendiri tentunya harus memberikan yang terbaik buat para supporter luar aduh duker duker pemain muda andalanku kenapa kamu cedera siapa yang bisa ngantiin dia mati surei main di kanan ada gak di sisi kanan yang bisa ngantiin dia oke kanan akan kita gantikan dengan ada O like B sih oke O like B saya percayakan semuanya kepada kamu anak muda gas kan senang sekali ya Wolfgang duker harus cedera di babak pertama astaga aduh tidak terjaga dia melakukan gerakan tipuan tadi tuh oke gak apa-apa gak apa-apa ayo marahin dulu gak sih marahin dulu gak sih untungnya gak ngambek gak baparan pemainnya ayo masa cuman imbang doang nih di hadapan supporter sendiri ayolah oke panee ini squad kita terlalu gemuk sih yang gue liat tadi jadi ada beberapa pemain-pemain yang udah gak kita butuhkan kan gue singkirkan nih di akhir musim di transfer window berikutnya sadiki kasih kolak oke bermain sabar nice panee dimana teo oke kasih ke panee oke berikan ke olak dibalikin ke panee nuhu shoot oke 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 bermain bola-bola pendek ya ini nuhu oper dulu ah langsung dibuang saja oke kali ini surai near post yang disasar oke ah oke kolong kedua ala crossingnya jelek nuh panee cari temen oper oke ke olak bedan what the fuck masa gak goal finishingnya emang ampas di olak di bawah 10 tuh tadi bener gak sih 20 oh enggak finishingnya bagus 12 tapi ya sudah lah ya lebih semangat lagi kamu olak lebih fokus lagi ya kamu sudah saya berikan kesempatan loh ini karena pemain sekalinya menampilkan performa buruk itu akan dapat rapor merah dari saya hati-hati aja kamu henar oke jauh ke tors petros oke terus oke balikin ke henar panee oh tidak oset tidak oset ala shoot langsung ala kelamaan kelamaan oke bagus sekali tadi tadi dari russo melakukan tackle oke wow lag membayar kesalahannya secara ngotot dia merebut bola langsung ke depan vanee ke di mateo bagikan dulu ke henar ya aduh kayaknya harus gue tick deh jangan short passing banget sih terus with cross oke surai kali ini ah mengincar ke henar dia tadi ya cuman oke rebut berhasil direbut oleh di mateo oke fokus anak-anak bagus sekali nuhu merebut bola ya sangat enerjik dia mau naik turun ya untuk merebut bola oke oh like bagus sekali dorong dorong ke depan alah baru saya puji kamu oke nice nice tadi sadiki mencoba untuk ngepress ya masukin menit 60 sebenarnya kita mendominasi dengan 13 shoot tapi ya on target nya berempat saya tadi banyak yang keblok sama back mereka juga gitu sehingga menghasilkan corner oke sadiki kali ini alah ini karena baru ya apa ya belum latihan set piece sih emang oke rebut bro nice alah oke baik recovery ball dari russo bagus sekali panee kasih ke surai nuhu oke bagikan ke terus eh itu oper alah iya ayo 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 lebih fokus lagi fokus 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 surai ke siapa dia akan memberikan oke rusuk masih terlalu pelan sendulannya dan tidak tajam juga ya oke berikan jauh aja tuh semester kerusso oke direbut levan ee berhasil tadi bola liar sebenarnya itu nuhu balikin oke operan-perannya bagus banget nih pas complex ini sepertinya tinggi kita surai oke ke nuhu coba kita tweak let's go ya surai siapa kali ini akan disasar trus oke dibiarkan saja oleh trus ya sudah menit 70 kita akan lakukan beberapa pergantian memain disini darah pen mati yang sudah terkena kartu kuning akan kita ganti dengan gabriel kan lansberg kemudian siapa lagi yang bisa kita gantikan ya Claudio De Wurinter akan saya gantikan dengan Dante Dante Russo dan satu lagi strikernya sih siapa yang akan kita mainkan oke saya percayakan ke kamu ya Alessio Cardone tolong cetak satu gol oke bagus sekali tadi ada Dala Costa pemain yang yang meminta dirinya untuk di transfer list kan oh gila sih tuh untung aja masih meleset itu sundulan balikan ke Hennar oke dibalikin ke Dala Costa agak bahaya sih tadi operannya kenar oper cepat itu kasih ke Surai kosong oke bagus sekali peluang besar go offset ternyata offset aduh Cardone terlalu cepat sih tadi itu masuknya si Cardone oke Roman sekali ini posai bola Roman kasih jauh ke Mohamedi oke oke bagus 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 sih permainan mereka udah mulai rapi sih ini mereka nih Wester loh ini kita harus hati-hati ini jangan sampai kebobolan nih Muhammad oke bagus operannya coy oke jangan kehilangan fokus wih sedalah Costa ini mainnya bagus banget sayang aja dia minta di transfer oke Cardone oh gila gila bisa loh seperti itu nice banget ini pemain muda satu ini dari Luhu ya kasih ke Surai Surai oke nice banget pergerakan dari Cardone shoot tajam banget gak bisa dihadang oleh Mason tepuk tangan dulu untuk Cardone oke masukin 80 nice sepertinya kita akan lakukan satu pergantian terakhir teman teman siapa yang bisa kita masukkan disini ada Oscar lane disini bisa main di sisi kiri akan kita gantikan dengan Oscar dengan Isaac Nuhu walaupun sebenarnya Isaac Nuhu mainnya bagus cuman dia udah cukup kelelahan akan kita istirahatkan kita kasih kesempatan buat Oscar Kayan the battle of papan bawah the battle of hundred dog the papan bawah kita yang akan memenangkan ini bagus itu set piece tadi ini bahaya bagus tackle ala kelamaan bro aduh udah mau masukin jury time lagi counter attack yang sangat berbahaya aduh siapa nih the winter ya gak bisa dia ngejaga striker lawan tadi waktu masuk oke dengan begini artinya di pertandingan debutnya manager kiligaya rangga hanya bisa menyumbangkan satu poin ya wuh ya ya sudah lah hanya ini yang bisa hasil yang bisa kita dapetin ya kita tidak bisa memaksakan juga ke tim yang sangat bobrok ini ya saudara saudara kalaupun nantinya degradasi ya ya udahlah ya kita berjuang aja dari Liga Kasta 2 nantinya dan semoga juga kita tidak dipecat harusnya singgak ya pasti boardnya juga realistis juga oke ya kurang lebih itu episode perdana untuk perkenalan Kasiupan dan juga Jupiler League Belgia ya kita akan aduh cukup lama ya 5 minggu kita akan nantikan lah episode berikutnya itu kita akan sudah bermain di di Relation Group ya nanti thank you buat yang udah ngikuti terus lah saksikan seri baru ini teman-teman dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like juga thank you sampai ketemu lagi di episode berikutnya